Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat salam sejahtera Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Selamat berjumpa kembali bersama kami di selapan channel Kali ini kita akan mengungkap sejarah dan asal-usul nama Pulau Bangka Belitung Mari kita saksikan Sejarah Bangka Pulau Bangka adalah suatu pulau yang terdapat di samping timur Sumatera Indonesia dan terhitung dalam lokasi provinsi kepulauan Bangka Belitung Pulau Bangka terletak pada posisi 1 derajat minus 30 derajat sampai 3 derajat minus 7 lintang selatan, dan 105 derajat sampai 45 kaki minus 107 inci bujur timur memanjang dari barat laut ke tenggara tanda kurang lebih 108 km Sejarah mengungkapkan bahwa Pulau Bangka pernah dihuni oleh orang-orang Hindu pada abad ke-7 Pada masa kerajaan Sriwijaya Pulau Bangka termasuk pulau sebagai daerah taklukan dari kerajaan yang besar itu Demikian pula kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram tercatat pula sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Pulau Bangka Tetapi pada masa-masa itu Pulau Bangka sedikit sekali mendapat perhatian orang, meskipun letaknya sangat strategis Walaupun ditemukan oleh orang-orang Eropa, namun pulau tersebut tetap hanya merupakan sebuah embel-embel pulau Sumatera yang tidak ada artinya karena pulau itu tidak menghasilkan rempah-rempah sebagaimana diperlukan Oleh karena itu diterbengkalaikan oleh orang-orang yang berkuasa saat itu, maka Pulau Bangka menjadi sasaran bajak laut lanun sehingga menimbulkan banyak malapetaka dan penderitaan bagi penduduk saat itu Asal-usul nama Bangka Dalam berbagai publikasi di pertengahan abad 20, pulau ini ditulis dengan ejaan, Bangka Kemudian, seorang ahli tambang senior Cornelis de Groot, mengusulkan untuk menulis nama dengan ejaan, Bangka Berikut adalah penamaan Pulau Bangka Mohosin Asal-muasal nama Bangka oleh Ising disebut Mohosin, lokasinya di kota Kapur, tetangga Sriwijaya Kota Kapur berada di pantai Selat Bangka, berhadapan dengan delta Sungai Musi Moho berasal dari kata Sanseka Erta yaitu Moha yang berarti, bingung, atau, lingung Berdasarkan pengertian itu Nia Kurnia, 1983, menghubungkan kata Bangka dengan istilah Tua Bangka yang berarti orang yang sudah tua dan linglung Fangka, Wangka Pulau Bangka berasal dari kata Wangka, Fanca, yang berarti, Timah, dalam bahasa Sangsekerta, karena wilayah ini memang kaya barang tambang timah Nama, Wangka, muncul pertama kali bersama dengan nama, Suarna Bumi, dalam buku Sastra India Milindra Pantai yang ditulis abad ke-1 Suarna Bumi diidentifikasikan sebagai Pulau Sumatera, maka kuat dugaan bahwa yang disebut, Wangka, adalah Pulau Bangka Loyus Charles Damais, dalam bukunya Epigrafi dan Sejarah Nusantara, mempertegas bahwa Bangka berasal dari kata Wangka, Fanca Bangkai Pulau Bangka dalam sejarah dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1643 disebut Mayidong atau Mayitong Mayidong konon terletak di sebelah barat Pulau Gaolan atau Pulau Belitung Istilah Mayindong merupakan julukan para pedagang Arab untuk Pulau Bangka Kata itu berasal dari kata Mayit, bahasa halus dari kata Bangkai Menurut pendapat umum, Bangkai, yang dimaksud adalah bangkai kapal yang banyak kandas atau pecah karena karang yang memenuhi bagian timur pulau ini Wangkang Pendapat lain mengatakan nama Pulau Bangka berasal dari kata Waka atau Wangkang yang berarti Jung Kapal Tiongkok, yang banyak pecah dan tengelam di sekitar Pulau Bangka Prasejarah Bangka pada masa Pleistocene Pleistocene adalah masa antara 1.808.000 hingga 11.600 tahun yang lalu Disebut juga zaman es ketika temperatur global 15 derajat Celcius lebih dingin dari masa sekarang Zaman Kauter, saat itu Pulau Sumatra, Kepulauan Riau, Jawa, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan tergabung menjadi satu dengan Asia Daratan Di zaman Pleistocene terjadi dua peristiwa geologi penting yaitu zaman glasial, ditandai meluasnya lapisan es di kedua kutub bumi, dan zaman interglasial, zaman es kembali mencair Penjelasan geologi tersebut diperjelas dengan hasil pemetaan gumorfologi oleh Opdei pada tahun 1954 Ia menyimpulkan bahwa pada zaman Sriwijaya, Bangka dan Belitung masih tersambung dengan Kepulauan Lingga, Riau, dan Semenanjung Malaya Penemuan Geraham Gajah Elepas Sumatranus oleh F. Martin di lapisan endapan timah di Bangka pada tahun 1804 memperkuat pendapat bahwa Bangka masih menjadi satu dengan Pulau Sumatra, Kalimantan Barat, dan Daratan Asia pada masa Pleistocene Seiring waktu, daratan ini pecah menjadi pulau-pulau kecil dan selat-selat sempit yang dangkal Bangka pada awal sejarah, Prasasti Kota Kapur Entah sejak kapan Pulau Bangka mulai dihuni manusia Hingga saat ini, satu-satunya tempat yang mempunyai bukti tertulis tertua di Pulau Bangka dan bertari bahwa di Bangka telah ada hunian adalah Prasasti Kota Kapur Prasasti yang ditemukan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka bertanggal-tanggal 28 April tahun 686 Masehi Prasasti Kota Kapur ditulis menggunakan aksara palawa dalam bahasa Melayu kuno Prasasti Kota Kapur ini menunjukkan pengaruh kerajaan Sriwijaya atas Pulau Bangka kala itu, diperkirakan antara abad ke-6 Masehi dan abad ke-7 Masehi Prasasti itu dibuat masa pemerintahan Dapun Tahiyang, penguasa kerajaan Sriwijaya Artifak ini ditemukan oleh seseorang dari Belanda bernama J.K. van der Melen pada tahun 1892 di daerah Kabupaten Bangka, Kecamatan Mendo Barat Kemudian artifak-artifak tersebut dianalisis oleh H.Kern, seorang ahli epigrafi, di mana ia menganggap bahwa Sriwijaya adalah nama seorang raja, karena Sri mengindikasikan seorang raja George Coedes tahun 1886-1969, seorang sejarawan dan arkeolog Perancis, menyatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah kerajaan Prasasti kota Kapur dipahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar, dan 19 cm pada bagian puncak Isinya berupa law enforcement bagi orang-orang Pulau Bangka, yakni semua orang yang melawan atau memberontak terhadap Sriwijaya akan dihukum dan dikutuk Di dalam salah satu Prasasti tersebut tertulis, Vanka, dalam huruf Palawa, yang diartikan, Timah Secara geografis daerah kota Kapur merupakan dataran yang berhadapan langsung dengan selat Bangka yang bermuara juga sungai-sungai Upang, Sung Sang, dan Saleh dari Daerah Sumatera Di sekelilingnya, di sebelah barat, utara, dan timur masih tertutup hutan rawa pantai Di sebelah selatan tanahnya agak berbukit-bukit Bagian yang tertinggi disebut bukit besar dengan ketinggian sekitar 125 meter di atas permukaan laut Di sebelah utara, membentang dari timur laut menuju barat mengalir sungai Mendo yang bermuara di selat Bangka setelah sebelumnya membelah daerah rawa-rawa Data arkeologis yang ditemukan di situs kota Kapur dapat memberikan interpretasi bahwa pada sekitar abad ke-5 sampai 6 masehi di kota Kapur terdapat sebuah kompleks bangunan suci bagi masyarakat penganut ajaran Hindu Aliran Waisnawa Kompleks bangunan tersebut dikelilingi oleh tembok tanah yang panjangnya sekitar 2,5 km dengan ukuran lebar tebal dan tinggi sekitar 4 meter Tampaknya di beberapa tempat di lingkungan tembok tanah tersebut terdapat hunian kelompok masyarakat pendukung bangunan suci tersebut yang buktinya berupa pecahan keramik dan tembikar Demikianlah sejarah dan asal-usul nama Pulau Bangka Belitung Terima kasih yang banyak sudah menonton video ini Wassalam Terima kasih sudah menonton video ini